Di sini ada pertanyaan di mana kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari X yang memenuhi pertidak samaan berikut ini. Nah, untuk tanda mutlak ini, karena mutlaknya seperti ini bisa kita buat menjadi seperti ini. Yang di mana hasil dari akar itu kan akan selalu positif. Nah, sehingga kita akan punya hanya mutlak dari X dibagi akar X plus 2, kurang dari sama dengan 1. Yang di mana ini akan kita pisah menjadi 2, yang pertama itu adalah minus X per akar X plus 2, kurang dari sama dengan 1. Dan yang kedua itu adalah X per akar X plus 2, kurang dari sama dengan 1. Nah, kita akan selesaikan dulu untuk bagian yang pertama. Nah, untuk satunya kita akan pindahkan ke ruang sebelah kiri, maka akan menjadi minus X per akar X plus 2, dikurang 1, ini akan kurang dari sama dengan 0. Yang di mana kita akan samakan penyebutnya menjadi minus X akar X plus 2 per akar X plus 2, ini kurang dari sama dengan 0. Karena bagian penyebutnya ini selalu lebih dari 0, maka sama saja kita mencari minus X minus akar X plus 2, ini kurang dari sama dengan 0. Yang di mana ini bisa kita pindahkan ruang dari akar X plus 2-nya menjadi minus X kurang dari akar X plus 2. Nah, pada soal ini kita bisa membaginya menjadi 2, yang pertama itu saat X kurang dari sama dengan 0. Nah, saat X kurang dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya itu akan menjadi, kedua ruang ini kita kuadratkan, maka akan menjadi X kuadrat kurang dari X plus 2. Yang di mana ini sama saja menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini bisa kita ubah menjadi X minus 2, X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita akan mempunyai akar-akar itu X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita akan buat garis bilangan, yang di mana di sini minus 1 dan di sini adalah 2. Yang di sini ada bulatan penuh, di sini juga bulatan penuh karena mengandung sama dengan pada pertidaksamaannya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian, misalkan saja ambil di sini saat X sama dengan 0, masukkan ke pertidaksamaan yang ini. Maka kita akan punya 0 dikurang 0 dikurang 2, maka hasil di sini itu adalah minus. Nah, karena jumlah akar-akarnya ini adalah berjumlah ganjil, maka akan berlaku tanda selang-seling. Sehingga di sini akan plus, di sini akan plus. Nah, karena ini kurang dari, maka jawabannya adalah yang minus ini. Sehingga penyelesaiannya itu adalah saat X kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan minus 1. Selanjutnya kita akan mencari irisan yang di kotakin merah ini. Nah, yang di mana hasil irisan yang itu adalah menjadi X kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan minus 1. Selanjutnya adalah saat X itu lebih dari 0. Perhatikan pada sisi sebelah kanan yang ini, ini nilainya ini akan selalu lebih dari 0. Nah, sehingga X yang memenuhi ini akan X seluruh bilangan real. Yang di mana irisannya ini menjadi X lebih dari 0. Selanjutnya kita akan mencari gabungan dari yang ini dengan yang X lebih dari 0 ini. Sehingga hasil gabungannya itu adalah X lebih dari atau sama dengan minus 1. Selanjutnya untuk X per akar X plus 2 kurang dari sama dengan 1. Nah, sama seperti sebelumnya, satunya kita pindahkan ruas ke sebelah kiri menjadi X per akar X plus 2 dikurang 1 ini kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya menjadi X dikurang akar X plus 2 dibagi akar X plus 2. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya, akar X plus 2 ini selalu lebih dari 0. Sehingga menjadi X minus akar X plus 2 haruslah kurang dari sama dengan 0. Nah, yang di mana bisa kita pindahkan ruas menjadi X kurang dari akar X plus 2. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita akan membagi menjadi X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Nah, pertama untuk X yang lebih dari sama dengan 0. Yang ini akan kita kuadratkan ke dua ruas sehingga akan menjadi X kuadrat kurang dari sama dengan X plus 2. Yang di mana ini menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 2 kurang dari sama dengan 0. Dari yang sebelumnya, kita akan mendapatkan X itu kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari irisan yang kita kotakin merah ini. Yang di mana hasil irisannya itu akan menjadi X kurang dari sama dengan 2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, untuk X itu kurang dari 0. Nah, perhatikan bahwa saat X kurang dari 0, maka yang bagian ini itu kan nilainya selalu positif. Sehingga akan berlaku untuk X seluruh himpunan bilangan real. Nah, sehingga ini irisannya akan menjadi X kurang dari 0. Selanjutnya, kita akan mencari gabungan dari yang ini dan yang ini. Yang di mana hasil gabungannya itu akan menjadi X kurang dari sama dengan 2. Nah, sekarang yang di dalam akar ini kan tidak boleh min. Sehingga X plus 2 ini harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita harus punya X-nya itu lebih dari sama dengan minus 2. Nah, tinggal kita cari irisannya aja ini dengan yang ini. Maka hasil irisannya itu akan menjadi X kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari sama dengan minus 2. Selanjutnya, untuk himpunan penyelesaian dari hasil tersebut, kita tinggal mencari irisannya dengan yang ini dan yang ini. Dengan bantuan garis bilangan, disini akan minus 2, disini minus 1, dan disini 2. Dan semuanya bulatan penuh karena ada sama dengannya. Nah, dari kotak yang pertama kita punya lebih dari minus 1, berarti ke arah sana. Nah, untuk kotak yang kedua, diantara minus 2 sampai 2, sehingga menjadi disini. Nah, maka irisannya adalah yang tengah-tengah ini. Sehingga himpunan penyelesaian untuk X itu adalah saat X kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan minus 1, dan X itu merupakan anggota himpunan bilangan real. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.